Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke disini ada sebaru kesan daripada kawan-kawan sekalian yaitu kubur taman pertama di Malaysia Oke berarti disini kubur taman Kalau di Malaysia berarti kubur taman ya Taman kuburan mungkin Kalau disini itu kuburan atau bisa dikatakan tempat pemakaman guys Oke guys langsung saja kita play videonya let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke oh ini oke beda-beda ya berarti ya Ini biasanya kalau disana itu memang apa ya bentuknya kayak gitu Atau memang setiap individu beda-beda guys Jadi pada hari ini kita akan sama-sama road tour di Road tour Untuk mengenali dan juga mengenal pasti segala kemudahan yang berada disini Oke Ini apa ya berarti kayak pengurusnya ya Kompleks pejabat ini kita ada pertama sekali bilik mesyuarat Oke Dan sebelah bilik mesyuarat kita ada pejabat pengurusan Dan di seberang pula kita ada ruang pejabat lain dan juga dewan serba guna Dalam kompleks pejabat ini Oke Jadi di ruang pejabat ini kita ada dua orang kaki tangan daripada Jabatan Agama Islam dan Perstuan Yaitu saya sendiri sebagai penyelia Dan juga Ustaz Nawawi sebagai pembantu penyelia Di sini kami mengoperasikan pendaftaran jenazah dan juga tempat kukusara lah Oke So di sini ialah pejabat pengurusan Sekarang kita berada di bilik pengurusan jenazah Dalam kawasan Noto Sakina Oke jadi jom ikut saya Oke di dalam ini Kita ada tempat mandi jenazah Ya Di mana jenazah akan dimandikan di sini Oke Dan selepas dimandikan di sini Jenazah akan dibawa ke sini Untuk dikafani Untuk dikafankan Oke selepas dikafankan Terus dibawa ke surau Surau lelaki untuk disolatkan Oke Dan seterusnya akan dibawa ke tanah perkuburan Oke Oke so di sini kalau tuan-tuan lihat Kita ada peralatan-peralatan ataupun kelengkapan Untuk pemandi-pemandi jenazah Yang menguruskan ataupun memandikan jenazah Dan mengafalkan jenazah di sini Yang pertama kita ada gelof sarung tangan Oke Wajib itu Betul Betul Sekarang kita berada di Surau lelaki Rotus Akinah Di mana boleh memuatkan dalam sekitar 20 orang Kalau tak ada penjarakan Tapi kalau ada penjarakan Dalam separuh daripada kapasiti lah Oke 10 orang Oke seterusnya kita akan pergi ke kawasan Papan Kepuk Sementara Di sini Di mana penggali kubur kita Selain menyediakan lubang asas dan lahat di kubur Mereka juga dikehendaki Menyediakan ataupun memaku dan memasang Papan Kepuk Sementara Di mana Papan Kepuk Sementara ini Akan dipasang di kubur-kubur yang baru Di mana jenazah yang baru dikuburkan Akan dipasangkan dengan Kepuk seperti ini Untuk bagi kemas dan cantik Lokasi dan landscape kubur mereka Oke disini Seperti mana yang tuan-tuan lihat Adalah Baru tahu kalau ada kayak gitunya Kawasan petak kubur yang belum digunakan lagi Oh ini belum digunakan Menandakan Dengan batu-batu lot yang telah ada disini Supaya Apabila Digunakan nanti Susunan jenazah yang akan dikeumikan disini Akan lebih teratur dan tersusunan Wow dipikirkan benar-benar guys Oh P81 Di mana petak P81 ini adalah Petak khas Untuk mengebumikan jenazah Yang dijangkiti Ataupun jenazah COVID-19 Oh P81 Kita ada bahagi dua seksyen Di mana disini Adalah jenazah wanita Dan di hujung sana Jenazah lelaki Kita bahagi dua Jadi di petak ini Kalau tuan-tuan lihat Kita ada seratus Kita ada seratus lebih Apa ni Seratus tiga puluh empat Maximum Lot kubur Jadi boleh memuatkan Seratus tiga puluh empat jenazah disini Allah Ok disini Telah pun dikebumikan Seramai tiga belas jenazah perempuan Yang mana jenazah ini adalah Jenazah Yang telah dijangkiti dengan COVID-19 Ataupun kematian yang diakibatkan oleh COVID-19 Jadi untuk jenazah perempuan Kita ada tiga belas jenazah Dan di lelaki Untuk rekod kita Dalam sepuluh jenazah lelaki Telah dikebumikan Ok Jenazah COVID lelaki Di petak khas P81 Yang dimana Dikhaskan untuk Dikebumikan jenazah COVID-19 Sekarang ni Kita berada di kawasan kubur Dimana Di belakang saya ini adalah Rapi ya Kita tengok itu rapi ya Ok Di sebelah kanan saya Kita ada petak perempuan P94 Dan di sebelah Kiri saya P97 juga petak perempuan Oh Berarti petak-petaknya itu beda ya guys Jadi untuk perempuan-perempuan Dan lelaki-lelaki-lelaki Macam tu eh Saya kurang faham Oh Saranya sendiri Ok ada yang dikasih Ada yang enggak Berarti ini tergantung dari orangnya Mungkin ya Tergantung daripada keluarganya Dan untuk landscape Dan juga Segala tanaman-tanaman Ataupun tumbuhan yang berada di Kubur Rodosakinah ini Telahpun di Dikawal selia Dan dijaga oleh Kontraktor Pembersihan kita Yang dilantik oleh Jawi sendiri Wah keren sih Rapi banget Disini ada Pekuburan Yang Biasa saya lewatin Itu kurang Serasi Kalau disini Jadi karena individu sendiri Dan juga Kepuk pusara Telahpun diseragamkan Semuanya Agar nampak sama Dan tiada beza Dan juga Nampak lebih cantik Dan tersusun Betul betul Untuk batu nisan Kita Di bahagian kepala Kita ada nama Arwah Tarikh lahir Dan tarikh mati Dimana ada Tahun hijrah Dan juga tahun masih Dan di bahagian kaki pula Kita ada Okkan Nomor lot Kubur Ok Nomornya Inilah rumah masa depan kita Guys Rumah yang Diidam-idamkan Ini adalah rumah yang Kekal selamanya Nanti Ketika kita udah meninggal Sampai hari kiamat Lubang-lubang asas Di mana kedalamannya Dalam dua kaki Jadi Ini antara kelengkapan Yang digunakan oleh Pengali kubur kita Untuk menyediakan Lubang asas Dan juga lahat Di sini Ok Yang pertama kita ada Cok Ok Mestilah Cok ni digunakan untuk Kita buat frame Dan juga bagi Tanah tu rata lah Seterusnya Dan seterusnya Kita ada Serampang mata tiga ni Serampang Baru tahu namanya Serampang Saya gak pernah pakai Cangkul Cangkul Mesti Jadi Ada empat Peralatan asas Yang digunakan oleh Pengali kubur kita Untuk menyediakan Lubang asas Dan juga lubang lahat Di sini Jadi Ini adalah Lubang lahat Yang telah disiapkan Oleh pengali kubur kita Di mana Jenazah akan tiba Sebentar lagi Untuk dikebumikan Di sini Allah Jadi Ini adalah lubang asas Kita Di mana Di batu ini Adalah Di bahagian kepala Dan seterusnya Kaki Dan Qiblat Adalah Mengadap di sini Qiblat Jadi pada setiap hari Memang akan ada Jenazah di sini Contoh pada hari ini Setakat pagi ini Dalam pukul 10 lebih Kita sudah ada 5 jenazah berdaftar 2 lelaki 2 perempuan Dan 1 bayi Jadi Setiap hari Pengali kubur Perlu menyediakan Lubang asas Supaya nanti Lubang lahat Akan disediakan Betul-betul Mengikut waktu Yang telah ditetapkan Kita boleh berjanji Dengan waris Bila jenazah Boleh dikubumikan Mengikut waktu Yang telah kita tetapkan Betul-betul Keren seini Wow Oke Sekarang kita berada Di petak Kubur lelaki Hijau guys Selamat Di mana Batu nisanya Berbentuk bulat Oh Ini laki-laki Dan juga Macam tadi juga Di kubur perempuan Oke Jadi benar Berarti ini Perempuan khusus Perempuan dan laki-laki Khusus laki-laki Guys Ya Allah Kalau disini tuh Pasti campur Antara laki-laki dan Perempuan Laki-laki dan Perempuan Seperti itu Dan kebanyakan Suami istri Suami istri Begitu guys Oh baru tau Suami kayak gini Oh warga asing Oh warga asing Oh Warga asing Yang telah meninggal Di mana mungkin Bekerja di sini Ataupun Meletap di Kuala Lumpur Oke Sekiranya meninggal Boleh dikebumikan Di Rado Sakinah Seterusnya Kita pergi ke Kemudahan Yang berikutnya Di sini Yang terdapat Di Rado Sakinah Iaitu Rumah kaki tangan Rado Sakinah Iaitu Ada dua unit Yang didulki oleh Penggali-penggali kubur kita Oh Di mana penggali kubur Yang duduk di sini Ialah H11 Kaki tangan kerajaan Di bawah Jabatan Agam Islam Minafsatuan Selain daripada Petak kubur Yang dikatakan Baru di sebelah sana Oh ni macam di sini guys Ha ni Yang dah lama-lama Ni macam ni eh Kita telah Ya ada yang keramik-keramik Macam tu Yang hijau ke Biru ke Itu Fasa 3B Dewasa Dimuatkan di sini Jenazah Lelaki dan perempuan Di sini Tak Tak Tersusun Seperti mana di kubur baru Ya betul Jadi di sini Bercampur antara lelaki dan perempuan Ok Berarti memang kalau dulunya Memang dia tu Buat Sama lah Macam kat sini Tapi lepas tu Dia boleh susun lagi guys Ok So sekarang kita berada di Petak baby Atau petak bayi Oh ini baby Beza lagi Di mana di sini Jenazah bayi Yang gugur dalam kandungan Sehinggalah umur 3 tahun Boleh dikebumikan di sini Dan di sini Jenazah baby Ya Allah Mana-mana kewarganegaraan Yang tinggal di KL Boleh kebumikan Jenazah Bayi mereka di sini Ya Allah Ok guys Sudah selesai videonya So itulah tadi Kubur taman pertama Di Malaysia guys Dan so Ya Awal-awal Dikatakan bahwasannya itu tadi Campur antara lelaki dan perempuan Tapi sekarang Yang baru ini Ditata dengan baik Dan so itu Cantik banget kita lihat Tapi yang terpenting adalah Bagaimana Bekal kita Kelak Ketika kita dah meninggal Bekal kita yang kita lakukan hari ini Ya yang akan kita Tuai nantinya Bagaimana ini Ya Allah Ini adalah rumah masa depan kita Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Mengampuni dosa-dosa kita Dan menerima amal-amal Kebaikan kita Amin Amin Ya Rabbil Alamin Ok guys Semoga Menjadarkan kita Bahwasannya Sebahagia-bahagianya kita Sesengsara-sengsaranya kita Tetaplah kita Berbuat baik Karena dengan begitu Insya Allah Amal kebaikan kita Akan datang di liang lahat Sebagai seseorang yang tampan Seorang yang putih bersih Dan menyambut kita Akan tetapi Kalau kita mengerjakan Kejahatan-kejahatan Maka ada sesosok yang Memang Buruk rupa Bau Dan tidak Enak dilihat Tidak enak Untuk dipandang Dan itu adalah Amal buruk kita Maka daripada itu Marilah kita berlomba-lomba Dalam kebaikan Dan Senantiasa Mengharap Rida Allah subhanahu wa ta'ala Dan syafa'an Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Terima kasih dah tengok video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh